permasalahan yang sering terjadi di unit Samsung Galaxy A50 dan A50s yang sering restart-restart sendiri padahal gara main game berat dan juga pemakaian standar dari info yang aku tahu dan pengalaman beberapa orang yang sudah coba ke tempat servis HP permasalahannya ada di IC CPU dan RAM yang lemah untuk unit yang kita pakai ini Galaxy A50s dengan kapasitas storage 6GB dan 1280 berlaku juga untuk yang 4.6GB setelah pemakaian tiga bulanan dari awal dari pengalaman pribadi penggunaan dari One UI 2 naik ke One UI 2.1 naik ke One UI 2.5 sampai 3.0 kelihatan sekali kalau memang unit A50s ini dengan minus IC ada perbedaan yang menarik pemakaian menggunakan One UI 2 unit smooth lancar game dan daily driver cuma beberapa waktu restart tidak seperti pada One UI 2.5 ke atas HP terasa lebih smooth namun restart sering banget terjadi setelah ikuti tutorial di internet dan YouTube yaitu dengan menekan tombol volume bawah dan power bersamaan sampai keputing memang berhasil namun beberapa saat kemudian kembali restart lagi setelah itu aku coba pakai mode hemat daya HP jadi jarang restart selaku analisa penggunaan hemat daya yaitu berpengaruh membatasi penggunaan CPU dan RAM timan kira-kira CPU yang seharusnya bisa memaksimalkan dibatasi menjadi 70% untuk menghemat air Oke sekarang kita masuk ke inti cara mengatasi A50s dan A50s yang sering restart disini kita mengatasi dari segi software 1 apabila HP dalam keadaan stuck di logo coba untuk menekan tombol volume bawah dan power bersamaan sampai masuk ke menu terus ulangi sampai masuk ke menu entah itu berjam-jam coba aja terus kedua kalau HP sudah masuk ke menu dan langsung dipakai diamkan beberapa menit barulah diaktifkan mode pengembangan dari USB debugging lalu matikan HP masuk ke download mode untuk cara masuk ke download mode dan untuk men-downgrade One UI tutorialnya ada di video pada link deskripsi beserta banuannya sebagai catatan pastikan USB debugging sudah nyala dan unit berbasis binary 5 selain binary 5 cari ROM di internet atau di Samsung official web firmware untuk One UI 2.0 sebagian penutup setelah steady One UI 2.0 dan pakai mode mode daya sampai saat ini HP lancar dan normal HP ku ini cuma aku pakai untuk sosmed ringan seperti Facebook Instagram browsing YouTube dan game ringan update terbaru setelah semua cara yang telah dilakukan setelah berhasil bertahan kurang lebih tiga bulanan Samsung A50s ku ini mulai resep-resep aku bila dipakai game dan juga penggunaan yang lama meskipun sudah pakai mode mode yang oke kalau kalian ada pengalaman tentang unit Samsung Galaxy A50 dan A50s ataupun Samsung yang lain yang memiliki masalah yang sama yaitu resep-resep bisa seri pengalaman di kolom komentar untuk referensi teman-teman yang mengalami hal serupa kita ketemu lagi di video selanjutnya